Itu sejak dulu sudah ada. Sudah ada. Sejak zamannya abad ke-8, Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan bahwasannya Sayyid Ahmad tidak memiliki orang yang bernama anak yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13, Syarif Aundur Rafiq, Masahijas ketika itu dari Syarif Al-Hasani, itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian. Berarti kan sudah ada polemik. Dan itu karena itu sudah ada ketetapan. Satu nomor selanjutnya yang terbaru diantara adalah salah satu naqib daripada naqubatul Ashraf yang ada di Mesir. Itu salah seorang Syarif, yaitu Al-Hasani. Itu juga mengatakan ada ibtulun nasab di ahli Ba'alwi. Membatalkan nasab bagi keluarganya Ba'alwi dengan catatan-catatannya secara ilmiah. Itu seorang naqibnya. Beliau seorang nasabah dari naqubatul Ashraf yang ada di Mesir. Bahwa itu nasabnya Ba'alwi, kesimpulannya. Nasabnya Ba'alwi dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan. Nasabnya Ba'alwi itu adalah batilun gheru sohihin. Sudah batil gheru sohih lagi. Berarti artinya apa? Kalaupun ada perdebatan. Kalaupun ada perdebatan, itu karena apa? Menurut mereka, para nasabah yang ada di internasional, khususnya naqubatul Ashraf. Semua baik ada di Irak ataupun ada di Irak ataupun ada di Mesir. Itu mengatakan bahwasannya adanya nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwinya. Atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi. Seperti yang dikembangkan oleh Ke'imaduddin. Memang itu ada benarnya. Karena yang berpendapat begitu bukan Ke'imadah saja. Dar 84% ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa Mbah saya dan dikasih tahu sama Mbah saya bahwasanya Mbah Alwi itu memang terputusnya di Amtullah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda sudah tahu seperti itu. Jadi sebelum viral masalah ini belum ada. Saya sudah tahu. Itu sudah ada masalah. Jadi artinya Anda tidak perlu debat dengan ke'imat, debat dengan semuanya. Termasuk dengan Dinsarif Ayub Al-Rafiq, Naqobatul Asraf yang ada di Mesir, yang ada di Irak, dan yang lainnya Imam Fakluddin Ar-Razi. Jadi artinya ini masalah ilmiah dan menurut saya tidak jadi masalah mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikembukakan, Anda jangan bicara bahwa itu berarti kurang hajar sama ulama ini. Bukan. Namanya Abba Lutfi, namanya Habib Ali Kuitang, kemudian Abdul Abdullah bin Al-Hadda, sahibul Ratib. Kemudian seumpama Habib Umar bin Hafidh. Itu mereka adalah ulama-ulama besar. Itu mereka adalah waliullah, ulama besar. Banyak muridnya sahibul karamah wal barakah. Tidak berkurang karamahnya walaupun nasabnya tidak menyambung juga. Walaupun menurut kajian ilmiah, nasabnya tidak menyambung, itu tidak berkurang. Mereka tetap orang mulut, orang alim. Yang kita patut meminta barakahnya, meminta karamahnya, meminta apa namanya? Fuyudotul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah SWT. Karena kaum Ba'alwi ini kalau seumpama dari segi nasab itu tidak menyambung, itu menurut saya tidak usah jadi masalah. Karena kemuliaan kaum Ba'alwi itu bukan terletak pada itu saja. Kaum Ba'alwi itu, saya lihat sejarahnya, itu ternyata banyak minal mutasawifin. Banyak kaum-kaum sufi. Maka roti-broti pun banyak. Roti berhadap, roti berlatas. Itu semua dari kaum Ba'alwi semua. Dan banyak jadi orang alim, dan banyak awliya, wali-wali. Habib soleh tanggul jadi waliullah. Habib Hussein, wali terus jadi waliullah. Banyak waliullah itu. Jadi artinya tidak akan berkurang. Nah, maka dari itu kita tetap menghormati Ba'alwi, ulama-ulama yang alim. Nah, tapi kalau ada oknum Ba'alwi yang kadang-kadang berbuat tanpa tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya, baru itu kita harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, di bahaya. Awas, tanda macam-macam di sini. Karena anda kisahnya begitu. Kenapa? Karena dari Ba'alwi itu yang menjadi masalah di Indonesia, dan khususnya di Indonesia itu adalah bukan masalah nasabah saja. Sejarah kedatangannya pun sudah bermasalah. Bagaimana Habib Uthman, bin Yahya, mufti Betawi, yang digaji oleh Belanda, kemudian beberapa fatwanya banyak bertentangan dengan ulama-ulama yang sudah ada. Bahkan melemahkan. Padahal beliau datangnya tahun abad ke-18. Ya kan? Beliau datangnya baru-barusan dipanggil oleh Belanda, sementara ulama-ulama yang keturunan wali Songo sudah ada. Ya kan? Bagaimana Sharifah Fatimah, di mana Sharifah Fatimah berkerjasama dengan Belanda untuk menjatuhkan, mendapatkan Kesultanan Banten. Di mana keturunan aslinya yang dari Banten itu yang anak terbesarnya, itu dibuang di Ambon. Sementara dari Sharifah Fatimah, Abdullah dijadikan Sultan oleh Banten. Dan akhirnya mendapatkan masalah. Akhirnya, malah Belandanya akhirnya menghukum Sharifah Fatimah dengan Sharifah Abdullah. Kerengah apa? Kerengah kalau di Mata Belandanya karena sudah tidak bisa bermanfaat. Makanya harus berhukum. Sebetulnya kalau masih punya kekuatannya akan digunakan. Bagaimana Habib Abdul Rahman al-Mashhur al-Zahir yang ceritanya kontrafelsial di Aceh. Di mana mengkhianati perjuangannya orang Aceh. Bekerjasama dengan beberapa hukum dari India. Dan bagaimana yang lainnya. Ini juga datangnya bermasalah ini. Harap dari Hadrul Mautu. Maka dari itu ini bermasalah. Sudah datangnya bermasalah, mereka dijadikan masyarakat serata nomor dua setelah Belanda. Sementara masyarakat Indonesia ketika zaman Belanda dijadikan serata yang paling bawah. Jadi Anda jangan sampai dibawa sampai sekarang. Sekarang sudah berdeka. Sekarang Belanda sudah tidak ada. Jadi Anda serata seperti itu jangan dibawa-bawa. Anda jangan membanggakan diri, merasa dirinya adalah di atas orang peribumi. Nah salah Anda. Berarti Anda masih membawa misi Belanda. Jadi menurut saya itu fakta sejarah. Bukan provokasi. Itu fakta sejarahnya seperti itu. Dan itu fakta sejarah tentang nasabnya seperti itu. Tinggal Anda transformasi. Kalau Mbak Ali itu mengadakan transformasi. Tunjukkan kepada masyarakat. Bahwa kami tidak seperti itu. Bahwa kami sekarang tidak seperti itu. Dulu sama Belanda iya. Tapi sekarang kami niat untuk setia kepada Indonesia. Dan jangan buat provokasi dan buat kerusuhan kegantuan ada di Indonesia. Ingatlah. Kalau seandainya ada kegantuan di Indonesia. Sejarah Anda seperti itu. Indonesia tidak pernah pandang mundur. Indonesia itu banyak pejuang-pejuang yang tidak pernah takut sama siapapun. Dari mulai Aceh. Dari mulai Makassar. Dari mulai Sumatera. Dari mulai Jawa. Dari mulai Sunda. Dari mulai Jawa Timur. Sampai Madura. Dari Kalimantan, Sulawesi. Semua itu adalah para pejuang-pejuang yang tidak pernah mundur. Tidak pernah takut sama siapapun. Darah tepes darah. Mati di depan mata. Nyawa pun siap digadaikan. Itu tidak jadi masalah. Itu demi untuk Indonesia. Jadi kami tidak pernah takut sama siapapun. Kalau Anda seumpama tidak mau berbuat benar di negara kita. Kalau Anda tidak mau menghormati adat budaya. Dan menghormati tokoh-tokoh kita. Yang ada di Indonesia ini. Dan Anda melakukan tidak terpuji di Indonesia ini. Awas hati-hati. Akan menghadapi seluruh rakyat Indonesia yang bergerak. Jangan sampai Anda mengusir gara-gara hal yang tidak benar. Yang Anda lakukan. Apa lagi? Kenapa? Karena Anda dari segi sejarah juga seperti itu bermasalah. Dan nasabnya juga bermasalah. Ini dua yang jadi poin yang sangat besar. Makanya Anda harus maklumi. Anda maklumi. Berbuatlah yang baik Anda. Berilah manfaat untuk negara ini. Berilah masukan-masukan kepada masyarakat yang baik. Berilah contoh yang baik. Berilah akhlak yang baik. Sama-sama sampai Anda menggombarkan dirinya. Sebagai nasabnya Rasulullah. Ini cucuknya Rasulullah. Tapi nyatanya Anda akhlaknya seperti setan dan iblis. Rasulullah mengatakan. Milihlah kalian untuk jodoh kalian. Untuk anak cucu kalian. Milih perempuan yang baik. Karena darah itu meresap. Resapannya darahnya Rasulullah yang akhlaknya baik. Ya tawadu. Seperti akhlak-akhlak dan ketawaduannya. Cucuknya Rasulullah dari Wali Songo. Mereka cucuknya Rasulullah. Tapi mereka tidak pernah menonjolkan dirinya sebagai cucuknya Rasulullah. Bahkan mereka menghormati orang lain. Seolah-olah mereka bukan cucuknya Rasulullah. Sobat. Anak keturunannya Wali Songo berapa tahun tidak pernah mengakui. Bahkan ada yang mau tentu adalah palsu. Apakah bergejolak? Tidak. Biasa saja. Karena apa? Karena kemuliaan bagi kami bukan terhadap pada nasab. Barang siapa yang sombong akan nasabnya dan menyembohkan bapaknya dan nasabnya. Maka hilang barokahnya. Kami tidak akan seperti itu. Maka abah-abah kami, mbah-mbah kami, datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan untuk membanggakan nasab. Makanya kebanyakan nasab mereka dipegang oleh orang yang dipercaya. Mastur yang lain tidak dikasih tahu. Kenapa? Barangkali ada orang keracunan nasab. Mabok nasab. Akhirnya berbuat sesuatu yang tidak benar. Ini sungguh yang namanya darah itu meresap. Anda darahnya siapa? Darahnya Rasulullah. Akhlaknya kan seperti ini. Anda seperti itu. Apa betul Anda darahnya Rasulullah? Apalagi Anda sejarahnya seperti ini. Apalagi Anda secara nasab Anda seperti ini. Sementara Anda perilakunya seperti ini. Jangan-jangan itu benar. Bahwa Anda itu bukan justru Rasulullah. Jangan-jangan itu benar. Bahwa Anda itu orang Yahudi yang sukanya mebrontak. Jangan sampai masyarakat punya asumsi seperti itu. Adakan transformasi secepatnya. Jadi masyarakat melalui. Udah kami diaku sebagai nasabnya Rasulullah. Tidak. Udah kami yang penting. Berilah kiprah yang positif terhadap negara Indonesia. Bangsa Indonesia. Jangan buat kekacauan. Jangan buat kegaduan. Jangan menanamkan hal-hal yang tidak baik. Jangan meracuni masyarakat untuk benci kepada ini, benci kepada ini, benci kepada ini. Apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Mana ada cucunya Rasulullah bicara seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat sudah asumsi atau jelek. Oh ini akan seperti ini. Oh berarti seperti ini. Karena Yang namanya darah itu meresap. Anda resapannya dari siapa? Kalau dari Rasulullah akan seperti ini. Karena akhlakul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ya kan? Rasulullah dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhlaknya. Rasulullah menonjol ke akhlaknya. Maka yang meresap kepada anak cucunya adalah akhlaknya. Kalau anda akhlaknya mukhalifun di Rasul. Ada seorang laki-laki mengaku dirinya. Di dalam dirinya ada darahnya Rasul. Tapi akhlaknya, sifatnya, tingkah, lakunya, pola hidupnya bertentangan dengan Rasul. Siapa yang mau percaya? Dasasnya ke mana ini?